Assalamualaikum Wr. Wb Saya Oktavia Indah Mati Mahasiswa PPL UNES Dari jurusan Seni Rupa Untuk kali ini saya akan menjelaskan Tentang materi Berkarya Seni Grafis Terutama Dalam prosedur berkarya seni grafis Nah Seni grafis itu apa? Seni grafis adalah Salah satu ungkapan visual Yang dituangkan Dalam media dua dimensi Sebagai salah satu Cara berkarya seni rupa Dengan memanfaatkan Media cetak-mencetak Seni grafis sendiri Memiliki berbagai jenis Atau teknik Yang pertama ada teknik saring Yang disebut dengan Silk screen Yang kedua ada teknik cetak Dalam Terus ada teknik cetak Yang nama lainnya ada Workcut Terus ada teknik cetak datar Atau planografi Print Atau bisa juga disebut dengan Diktografi Baik Untuk kali ini saya akan Menjelaskan prosedur Dari salah satu teknik cetak datar Berupa yang biasa kita sebut dengan Hidro-dipping Atau nama lainnya adalah Water transfer print Nah itu Dalam prosedur tersebut Menggunakan atau memanfaatkan Media air Dan media cat minyak Yang nanti akan Dipransferkan Di salah satu media Bisa berupa mangkuk Bisa berupa pot Pas bunga Ataupun mug Kalau biasanya Gelas bisa juga Nah Ini merupakan Hasil karya yang sudah saya buat Di atas potnya Di atas pot bekas Bisa kalian lihat Ini motifnya cantik sekali Dengan motif abstrak Atau biasa disebut dengan Marble art Yang bisa mempercantik Pot atau Hiasan Oke langsung saja Bisa kalian simak videonya Untuk yang pertama Saya siapkan untuk bahannya Saya memiliki beberapa Cat minyak Nanti yang digunakan Hanya tiga warna saja Yaitu warna putih Hitam dan biru Terus siapkan Afduner Sebagai pengencar catnya Selanjutnya Siapkan Baskonnya Lalu ada Gelas pencampur cat Terus bedah Yang akan Dicelupkan Ada kuas Dan juga lidi Baik Bisa dituangkan Untuk airnya Tiga perempat bagian saja Lalu siapkan catnya Kita aduk dulu Dari kemasannya Agar tercampur Dalam Bahan Yang ada di kemasannya Lalu bisa dituang Sedikit demi sedikit Di gelas Mencampur catnya Terus dicampur Dengan afduner Tidak usah terlalu banyak Agar tidak terlalu Kentar Maupun Encar Lakukan hal tersebut Di ketiga Macam warna Putih Biru Dan Hitam Pastikan Tidak terlalu Ancar Dan tidak terlalu Kentar Gunakan secukupnya Jangan terlalu banyak Yang terakhir Yang terakhir ada Warna hitam Untuk hitam Jangan terlalu banyak Cukup sedikit saja Karena warnanya Sudah terlalu kuat Tidak seperti warna putih Maupun biru Jika sudah selesai Bisa dituang Kita mulai dengan warna yang lebih mudah Yaitu warna putih Lalu dilanjut warna biru Dan terakhir warna hitam Kita sesuaikan Dengan desain yang kita inginkan Jika sudah siap Bisa dicelupkan Benda yang Sudah disiapkan Secara perlahan Jika sudah diangkat Lalu ditiriskan Dan siap untuk dijemur Kita lakukan hal yang sama Jika Akan mencelupkan Benda yang lain Oke Cantik sekali Bisa ditiriskan juga Ini yang sudah ada tanamannya Nah ini hasil yang sudah jadi Bisa kalian jemur terlebih dahulu Di matahari yang cukup terik ya Dalam Waktunya 1x24 jam Setelah kalian melihat prosedur tersebut Kalian bisa langsung Berkarya atau mempraktekan Dari prosedur yang sudah saya jelaskan Kalian bisa memanfaatkan Benda-benda di sekeliling rumah kalian Misalnya Kalau bisa Kalau kalian mencetaknya di atas Mangkuk atau belas Pastikan di dalamnya itu tidak terkena Tidak terkena cat ya Yang terkena hanya bagian luarnya saja Seperti ini Nah ini Hanya luarnya saja ya Tidak sampai dalam Tidak sampai dalam Jadi di dalamnya bersih Tetap aman Bisa digunakan untuk makanan Maupun minuman Kalian bisa mempraktekan di rumah Dengan menggunakan cat minyak Setelah kalian selesai Dalam berkarya Kalian bisa dokumentasikan Dalam bentuk video Untuk videonya itu berisikan Tentang proses pembuatan kalian Tidak usah lama-lama Hanya 2-3 menit saja Terus Bisa kalian dokumentasikan Dalam bentuk foto juga Kalian bisa ambil dari beberapa angle Dari depan Belakang Samping Maupun kiri Terus Setelah Sudah di foto Kalian bisa kirimkan Melalui whatsapp group Di seni budaya 9B Itu nanti disertai Dengan caption atau penjelasan Nama Terus kelas Nomor absen Jenis dari karya tersebut Misalnya Cat minyak di atas Spot Cat minyak di atas mangkuk Cat minyak di atas cangkir Lalu Berikan pesan Dalam berkarya kalian Berkarya kalian Untuk berkarya seni ini Membutuhkan Tenuh dengan kekelitian Atau Sangat menyenangkan Karena bisa Bermain dengan air Atau Kalian bisa Mengeksplore Motif-motif Marble art ini Abstrak ini Kalian bisa tahu Dan mengenal Bagaimana Karya seni Marble art Dengan cetak Dentar Teknik Hidro-dipping Sekian dari Video kali ini Untuk kurang dan Lebihnya Mohon maaf Semangat berkarya Sehat selalu Terima kasih telah menonton